Intro Sejak tahun 2014 nama PT Kampung Kuruma Telah menjadi salah satu entitas ilegal yang masuk ke dalam daftar OJK Namun hingga sekarang proses bisnisnya masih terus berjalan Bahkan didukung atau bahkan disokong oleh sejumlah tokoh-tokoh agama Dan membuat sejumlah tokoh-tokoh agama Dan membuat kita tarikan oleh masyarakat yang akan berinvestasi Pada tahun 2019 yang lalu atau pada akhir Desember lalu Sejumlah korban telah melaporkan PT Kampung Kuruma Atas tindakan ilegal yang telah dilakukan Saat ini kami mencoba untuk bisa bertemu dengan Direktur dari PT Kampung Kuruma Di kantor pemasarannya di wilayah Bogor Jika dilihat dari secara keseluruhan Kantor ini cukup sederhana dan bisa dikatakan cukup kecil Hanya ada satu pintu ruko yang kami perkirakan ada dua lantai Dan disini ada lima pintu ruko namun hanya satu yang terisi oleh Kampung Kuruma Dan bisa dilihat bahwa di atas ada tulisan jual atau pamflet dijual Terkait bagaimana status ruko ini Dan teman Elinia bahwa tadi kami juga sudah bertemu dengan salah satu customer service Dari PT Kampung Kuruma yang tidak ingin disebutkan namanya Kami tadi sempat bertanya di mana Direktur dari PT Kampung Kuruma berada Namun sang customer service tidak berani menyebutkan di mana lokasi tepatnya Direktur itu sudah berada Dan kami juga bertanya di mana lokasi tepatnya sang istri yaitu Sari Kurniawati Merupakan PLT Direktur saat ini Namun beliau juga mengatakan bahwa Sari Kurniawati saat ini sedang tidak berada di tempat PT Kampung Kuruma ini beroperasi Terus Bapak pernah gak sih ketemu sama Direkturnya atau pemilik perusahaan? Tidak pernah Karena dia sendiri tidak pernah ya mengajukan izin untuk penempatan ruko ini di Raya Sini Untuk penempatan izin operasi atau izin usaha ruko itu di daerah Pangeran Sogiri ini Tidak baru ini Kamu sama Pak Arpahnya pernah ketemu gak Pak? Saya belum pernah lihat Belum pernah lihat Belum pernah lihat Pak Arpahnya itu Kayak apa gitu ya Belum pernah bertemu atau ngobrol kan Belum pernah meminta izin secara langsung terhadap saya Alamatnya gak tahu Gak jelas gitu Ngontrak atau enggak Nah katanya-katanya sih Misalnya kan sekarang ada kejadian ini Baru kena dan dijual Berarti itu sudah Pilih dia Soalnya saya tahu Waktu itu Sebelum dia disini Kata orang-orang Kadang kata Satpam yang dulu yang menjaga rumah itu Bahwa rumah itu Ruko itu telah dijual terhadap dia gitu Jadi masyarakat disini sebenarnya tidak terlalu ya Mau usahanya apa gitu Yang jelas kalau disini sih Kalau menyangkut tentang adat isti-adat disini Baru melakukan reaksi gitu Kita sudah menyambangi ke kantor pemasaran PT Kampung Kurma Di Jalan Pangeran, Nasubiri, di wilayah motor Lalu setelah itu kita mencoba untuk datang ke kantor pemasaran PT Kampung Kurma Yang lainnya di wilayah Singasari Seperti yang tertulis di Google Tapi kita tidak menemukan apapun Kami sudah bertanya ke sejumlah warga Namun tidak ada satupun yang mengetahui Dimana letak Kampung Kurma atau PT Kampung Kurma di wilayah Singasari Dan setelah itu kami mencoba untuk datang ke wilayah Jasinga atau Desa Setu Di wilayah Bogor Dimana kafling dari PT Kampung Kurma itu berada Namun ditaraskan informasi yang kami dapat Bahwa di waktu malam hari seperti ini Akses menuju ke Desa Setu Kampung Kurma Itu cukup berbahaya Jalannya masih terjal dan juga rusak Sebelum lagi dikabarkan juga banyak bajing loncat yang mungkin bisa melayangkan bagi keselamatan kami Jika irang kami memutuskan untuk kembali Hal ini sudah berulang kali menghubungi Siti Kurniawati Selaku PLT Direktur PT Kampung Kurma Untuk meminta keterangan Atas kabar penipuan investasi bondong oleh Kampung Kurma Namun hingga kini Siti tak kunjung mau ditemui Atau bahkan sekedar mengangkat telepon kami Sedang sang suami Arfah Al Hafiz Sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya Terima kasih telah menonton!